Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang mantan muda Yang abad muda juga harus menikmati Bapak ibu yang bersemangat Sebelumnya saya ingin malah menyampaikan bahwa Sebenarnya yang diharusnya dajir hari ini Di tengah-tengah ibu dan bapak semangatnya Itu adalah beliau ibu dengan randa ayatnya masih Tetapi karena beliau ada kepentingan di hari ini Sehingga ibu kaprodi kami Atau kaprodi kami Minggu 306 Meleparkan sampurnya ke saya sebagai sepuluh dunia Jadi karena tugas yang diberikan oleh kaprodi kami Saya hanya bisa sering menawar tahunan Hanya bisa sering menawar Karena sebenarnya apa yang harus disampaikan hari ini Ibu dan bapak lebih paham dari saya Karena sudah banyak kali sudah Sudah sangat lama sekali Membuat kemudian mengimplementasikan Yang terkait dengan perangkat pembelajaran Terkait dengan penyusunan perangkat Khususnya di kurikulum perdita ini Jadi nanti sifatnya yang pertama adalah Saya disini silaturahim ke ibu dan bapak semangat Itu tujuan pertama saya Tujuan yang lain itu sampingan Karena nanti kalau itu menjadi tujuan pertama Menjadi perang kemudian Saya kemarin mau menolak tidak bisa Karena memang kali ini Banyak sekali kegiatan di prodi Yang harus selesai di bulan Agustus itu Yang harusnya memang disesatakan di bulan Juli Karena ada 1, 2, 3, L Sehingga mundur menjadi berang Agustus Yang kebetulan yang agak selagi pagi ini adalah Sehingga sehingga Mau tidak mau sekali lagi harus Selalu melakukan lagi Jadi nanti mohon maaf Mohon kemaklumannya Apabila apa yang nanti kita sampaikan hari ini Masih jauh sekali dari harapan ibu dan bapak semangat Saya biasanya ketemu dengan bapak ibu Bulu dan GMP ini Itu membawa pasukan banyak Khususnya dari biologi Cuman memang belum pernah ketemu dengan FBMP Sikomarujung Kita biasanya pergi ke Boyolali Ke Kanangan Nyar dan sejujurnya Tapi karena saya dari progrom seni Beringkan biologi Jadi kami biasanya membawa pasukan Bapak ibu dosen semangat Tapi kita repasikan terkait dengan praktik Biologi Terkait dengan praktik Jadi biasanya itu yang kita Jadi ini dua kebiasaan saya sebenarnya Yang benar-benar terjadi terkenal Ini Pak Erudan yang luar Dan memang Apabila Mungkin bisa mengikuti MPMP yang lain barangkali bisa ibu dan bapak nanti refreshing terkait dengan praktikum-pratikum yang barangkali alatnya tidak ada di sekolah yang di sekolah Jadi biasanya ada yang kami datangi ada yang ibu bapak datang ke lab kami Sebelum pandemi itu yang terakhir dari MPP Kabupaten itu dua bis itu praktik yang terkait dengan apa namanya Sel Kemudian praktik yang terkait dengan fotosik taksis Biologinya dan kemudian lain ada beberapa Dan itu materi memang pertimbangan dari RPRT yang selesai Dan ini hari ini saya memberatkan diri seorang diri bagi ibu Mudah-mudahan sekali lagi ibu dan bapak bisa berkenan Bismillah kita mulai Jadi untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Pak Darul melewati kapal di kami Kita akan membahas tentang Kurikulum merdeka ini terkait dengan penyusunan perakat Dan hari ini adalah CP Kemudian ATP CP dan juga umum Ajar Santai Mawad ya Pak Arun Terkait dengan apa namanya capaian pembelajaran Kemudian alur tujuan pembelajaran dan umum pembelajar Ini bapak ibu sudah mengikuti pelatihan baru kali kesetiannya Jadi sudah sangat hafal Nanti mungkin kita bisa berdiskusi bersama Kalau kami memang diklasifikasi dari Pak Lukas Jadi mungkin tidak banyak pelatihannya Seperti kemudian bapak Jadi narasumber yang diberikan itu Sudah biar becah dari Pak Lukas Jadi mungkin kalau peralaman kemudian bapak Justru lebih banyak Nah kita akan membahas dulu terkait dengan CP Kemudian nanti ke ATP dan juga ke Pembelajar Ini nanti saya berusaha ini tapi nanti Insya Allah nanti untuk CP, ATP dan Pembelajar Kami sampaikan seperti ini dulu Kemudian ini ada hasil dari Pembelajar Kita cobakan ke mahasiswa kita Belum lama ini Kemarin memang ada beberapa hasil dari mahasiswa Jadi setelah kita pelatihannya Kita juga di bila untuk implementasi Kemudian kita coba sebelum ke yang lainnya Adalah ke mahasiswa Nah nanti kami mohon kemudian bapak Mencoba untuk menganalisis hasilnya seperti apa Bagaimana apakah ini ada yang kurang Atau masuk dari nol Nanti masing-masing dari Pembelajar Bapak Bumi bisa menganalisis hasil dari pelatihannya mahasiswa Semacam itu Sebenarnya beberapa yang berhasil ini Mungkin secara apa namanya Isi ada beberapa yang berhasil Nah nanti dari sini saya coba Bisa mengambil kesimpulan Bahwa ternyata bumbu ini yang memberikan Apa namanya Mubu belajar saja Tapi sebelumnya mungkin perlu Kita tanyakan dulu ya Ke ibu dan bapak Mungkin bisa disampaikan Apa sih perbedaannya Antara modu belajar yang ada di Perikulum Merdeka ini Dengan RPP yang biasanya Ibu dan bapak kerjakan Karena menurut informasi dari Anak-anak kami yang saat ini SMP-RMP kemarin Banyak sekolah di Sekolah Pertengah Baik itu SMP maupun SMA Itu ada yang menggunakan modu belajar Tapi banyak yang masih menggunakan RPP 2013 Bapaknya Dan itu tidak masalah Dan bapak boleh menggunakan RPP itu Boleh menggunakan modu belajar Tapi yang menjadi masalah bagi kami Yang ada di kampus adalah Kami harus membekali Dua-duanya Baik itu RPP maupun modu belajar Sehingga kalau mereka Diterjukan ke sekolahnya ibu dan bapak Paling tidak ada kembaran Meskipun banyak dari ibu dan bapak guru Yang di sekolah menengah kemarin Menyampaikan ke kami Ternyata banyak yang ditanya itu Memang belum paham betul Itu terkait dengan modu belajar Jadi ini kami sampaikan juga disini Buk dan bapak Mohon maaf Untuk anak-anak yang saat ini PLP Itu kemarin untuk mata kuliah mereka Baik strategi pembelajaran kurikulum Dan sesuai yang lain Memang masih mengajuk pakai RPP Tapi pada saat sebelum terjun Sebelum terjun itu syaratnya harus terus Di makruti cek itu yang digunakan adalah Modu belajar Sehingga mereka harus belajar Dalam waktu yang sesungkat-sungkat tinggi Sehingga itulah hasilnya Begitu cintanya Walau ibu dan bapak yang ada di sekolah Mereka menggunakan ilmu padang Semakin cintanya semakin menunggu Nah itu kemarin kita mendengarkan Banyak ini belum monef Jadi ini di depan ini baru akan monef Dan monef dilakukan oleh Struktural dari Kodi Dan juga dari maklumitas Tapi sudah ada beberapa maksudnya Ini mungkin ibu dan bapak yang tidak dikupakan sekolah Mohon pemaklumannya Karena memang itulah yang terjadi di anak-anak Dan satu hal lagi Memang karena pandemi itu ada beberapa hal terjadi Loss begitu ya Ini kami sedang juga menganalisis hasil dari Kegiatan pembelajaran Setelah ditambungkan Luar dan darip Selama semester ini separuh lupreng separuh Hasilnya memang di luar mudahan Semua dosen mengeluhkan bahwa hasil lupreng anjlok semuanya Baik itu nilai kejadian akhir semesternya Maupun nilai semester ini Yang mendapatkan nilai D Hampir separuh kelas Padahal kalau dengan sistem daring yang kemarin Itu 75% bisa mendapatkan nilai B Sekarang dibalik 75% itu mendapatkan nilai C Jadi yang mendapatkan nilai B itu Hanya berapa siswa mahasiswa saja Nah ini sedang kami analisis Banyak yang ternyata memang Apa namanya Loss begitu ya Berkait dengan pandemi Meskipun sudah dimusalkan sekeminian rupa Untuk proses pembelajaran Itu secara teori apalagi secara praktek Oleh karena itu kemarin banyak sekali proposal yang masuk ke kami Untuk minta Anak idiknya SNP-SNP itu bisa praktikkan di laboratorium kami Khususnya yang terkait dengan Mikroskop Karena ada beberapa sekolah yang mungkin mikroskopnya masih menopolen Menopolen itu bisa diamati di satu atas gitu ya Cahaya biasanya menggunakan cahaya Itu ada beberapa sekolah yang masih menggunakan warung Tapi ada juga sekolah yang mungkin sarangannya memang sudah bagus Sehingga mikroskop binoculernya sudah banyak Nah ini bisa mengamati juga sampai seribu besar Kalau yang elektron kita cuma punya satu Dan memang harganya sangat panas Sehingga itu tidak bisa kita pakai untuk Kegiatannya kita tetap Hanya digunakan untuk penelitian Itu pun penelitian yang Tentu begitu ya Pak Karena harganya seperti satu mobil Jadi untuk mengelolanya kita harus benar-benar hati Nah itu anak-anak ini punya Bapak yang sama-sama barangkali punya kendara semacam itu Nanti bisa kerjasamai dengan penelitian Kita buka diri untuk Bapak dan Ibu bisa kerjasamai Seperti yang disampaikan oleh Pak Sama Ini Gayung Bursamu sebetulnya kami juga kebetulan dapat Apa namanya banyak sekali dari MPMP yang lain Ternyata juga bersama Ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini Dan tempatnya juga bersama Nah kemarin dari Bayonanya juga-juga telepon Bapak Karena saya sudah memilihkan untuk Suka Harjo Maka untuk dua orang ini kami berikan ke dosen yang lain Dari pertanyaan Sekali lagi nanti maaf Maksudlah penyampaian kami masih berjalan Maksudnya Ibu dan Bapak Barangkali ada yang bisa Menyampaikan perbedaannya untuk yang MPP di dalam pelajar Bapak atau Ibu bisa Maksudnya mobil berdiri boleh Ini tidak ada yang berjalan sehingga saya depan Munggu silahkan dari depan, tengah, belakang Apa sih bedanya antara modul ajar dengan RPP itu Atau mungkin sama menurut Ibu dan Bapak Munggu silahkan Kalau sama silahkan disampaikan Kalau berbeda munggu disampaikan Silahkan munggu silahkan Sama-sama berdiskusi saya juga ingin belajar dari Ibu dan Bapak semua Biasanya Lady Force sekarang mungkin Bapak-Bapak terlebih dahulu yang bisa mengawal Munggu silahkan salah satu dari Bapak-Bapak bisa menyampaikan keadipan Ini tidak sampai ke belakang Jadi sampai ke tengah saja Silahkan saya tidak tahu ini karena tidak ada presensinya Munggu silahkan Jadi hanya atau bersamaannya kemudian Bapak Oh atau Ibu-Ibu dulu Munggu Ini banyak Ibu-Ibu yang dari teman sangat-sangat saya Sudah lebih terlalu asal Sudah lebih memahami terkait dengan penyusunan perangkat Munggu Pak Munggu Sampai ini Munggu Munggu Terima kasih, saya yang mau sudah menjawab, kalau nanti salah, kami mohon maaf, karena untuk pembimbingan teknis berkaitan dengan perangkat pengajaran. Itu memang banyak sekilas, sekilas, sekilas untuk mendekat segala. Kalau berbeda modulajar dan RPP ini salah satunya yang saya bahami, itu kalau di RPP itu ada KHD, tapi kalau di modulajar itu ada CP dan RPP. Sementara itu kita jaduk, menyebutkan secara mendetail tidak tahu bening dari teman pajang lain ada yang ingin menangkri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Pak. Sekarang dari itu, saya lakukan. Pak Walaya tadi menyampaikan Kalau biasanya di RPP Biasanya di RPP itu ada KIKB Biasanya di RPP ada KIKB Kalau di modul aja adanya adalah CP dan ATP Oke mungkin dari Ibu-Ibu bisa menambah Bisa ada pertanyaan yang lain Malah silakan Pak Walaya tadi dikatakan CP dan ATP Selanjutnya nanti akan dilengkapi dengan materi Kemudian sumber aktivitas siswa Dan asesmen untuk mengetahui ketercapaian Tujuan pelajaran Oke terima kasih sudah melalui Ini kali dua tidak akal ya Satu lagi biar tiga Bisa setelah anak-anak yang kecil Bapak atau Ibu Oh ternyata Bapak-Bapak beri Ibu Satu lagi melengkapi Di modul aja Tadi ada aktivitas Ada asesmen Dan juga ada Satu lagi apa? Satu lagi Nah mungkin bisa dilengkapi Atau bisa disimpulkan Silakan salah satu Bapak boleh Ibu? Boleh Bapak silakan Bapak boleh disimpulkan Atau bisa disimpulkan Bapak boleh Ibu Baloyo Sunda Bu Aria Mariani Sunda Satu lagi Pak Bapak silakan Bapak disimpulkan Gak Bapak dipilih Makasih Pemahaman saya ya, tapi sebenarnya mau maaf dulu kalau mungkin salah buat pemahamannya, untuk RPP itu KI, KD itu sekarang juga juga jadi CP ya, sekarang tidak ada yang KI, KD. Kalau di titik beratkan pada modul, modul ajar itu yang terpenting adalah CP, capaian pembelajarannya, yang kedua itu ada DCCP, P3, profil pelajar Pancasilanya, yang sekarang sudah kita di sekolah negeri itu sudah ada proyeknya, proyeknya, yaitu P5, di mana sudah dilaksanakan setiap hari akhir jam pelajaran, maksudnya 2 jam terakhir sebelum pulang. Terus yang ketiga, ada pemahaman yang bermakna dalam materi tersebut, disesuaikan dengan materi mapelnya. Terus yang keempat ada pertanyaan yang tematik yang memancing, memancing siswa itu untuk berhenti kritis dan bernalang, dan dia bisa untuk, apa namanya, dalam kerjaannya bisa dikotonggoyang dengan siswa yang lain. Selain itu ada bahan bacaan dari berbagai macam sumber. Jadi bisa dari buku dari pemerintah, bisa dari buku SBA, supermen bahan ajar yang diberikan KFP, bisa dari buku pendamping yang lain, bisa dari Erlangga. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Ibu Kasih. Ini emukasi sudah melindungi begitu. Apa yang menyebutnya dan begitu jelasnya, jadi Bapak Ibu sudah bisa memahami. Jadi pemerintah itu menyampaikan terkait dengan perangkat penyusunan yang baru ini, terkait dengan mobil lajar. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membelajarkan siswa sesuai dengan kemampuan level dari siswa itu sendiri. Nah, ini sejalan dengan filosofi dari Pimajan Dewa Toro yang menyampaikan bahwa pembelajaran itu memang seharusnya ke student center. Jadi siswa itu yang menjadi pusat ini. Nah, salah satu dari apa namanya siswa yang menjadi pusat ini, dalam rangka umum mencapai itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan level, level, dan level. Nah, sehingga nanti di sini kita akan mengenal beberapa fase ya. Dari fase A, B, C, sampai ke fase F untuk yang dikatakan SBA. Gitu. Nah, kalau di sebelum dari pembelajaran ini muncul penyusunan dari ibaran ajar yang terkait dengan guru-guru ketika, ini mungkin untuk mengukur dari ketuntasan pembelajaran kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat kita masih menggunakan HM. Jadi kriteria ketuntasan minimal, yang itu dihitung dengan angka luar kita. Nah, kalau di sini apakah itu masih berlaku? Tidak. Jadi ketercapaiannya nanti mulai dari hasil capaian pembelajaran siswa. Makanya, siswa membelajaran. Nah, ini memang harus berubah semacam ini. Karena kita melihat bahwa siswa kita yang kita ajar sekarang dengan yang ibu juga mengalami dinamisasi. Jadi ada perubahan. Maka kalau ibu dan bapak mengajar yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, itu nanti akan ketinggalan. Artinya kita harus melihat bahwa anak-anak yang sekarang ini sebagai anak yang digital, wakhir saja sudah langsung kenal. HP, internet dan seterusnya yang lain. Nah, sebagai anak yang digital sepacap ini, ini perkembangannya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Maka kita harus mengenal dari ketercapai pembelajaran mereka. Termasuk nanti di dalamnya pengembangan-pengembangan terkait dengan pembelajaran nabar 21. Lalu kemarin pembelajaran nabar 21 hanya pada 4C, sekarang sudah menjadi berapa C itu? 6C. Jadi sudah tidak hanya sekedar teleponatif, komunikatif, vertikal pikir dan kreatif pikir saja. Sudah bertahun. Itu pembelajaran nabar 21 4.0 ya, 4 titik kursi. Di negara lain, Jepang dan seterusnya yang lain, itu sudah sampai di kelima titik kursi. Kita masih berbicara dengan kuat event kursi. Bagaimana caranya agar anak itu timbul kreatifitasnya. Timbul kemampuan berpikir kritisnya dan seterusnya. Di sana sudah mulai berbicara yang macam-macam. Banyak sekali. Ini benar-benar. Jadi nanti kita tetap harus belajar bersama. Saya juga di kampus juga sama dengan anak-anak yang mahasiswa itu juga tidak jauh berbeda. dengan apa yang Ibu Bapak hadapi di kursi. Jadi kendala-kendalanya sebenarnya tidak bersama. Hanya tingkatnya saja yang berbeda. Tingkat kemampuan berpikirnya berbeda. Karena yang kita inginkan, capaian pembelajarannya kan juga berbeda. Tapi Ibu Bapak bagaimana kekencapaian pembelajaran itu bisa dilakukan untuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar teori-teori saja. Di kami juga ada tentukan semacam itu. Jadi tidak hanya sekedar teori saja. Tapi bagaimana mereka bisa melukkati misal mandiri setelah lulus. Sehingga harus ada tekanan-tekanan yang lain di dalamnya dari sisi pembelajaran. Ini juga sudah mulai. Akibatasi kita juga sudah mulai. Akibatasi lambik. Ibu dan Bapak juga sama kalau di sekolah. Masih dari BANPT ya? Oh sorry. Kalau dari sekolah Pak? Nah kalau kita sudah berubah dari BANPT sekarang ke 8. Jadi kalau tumbuh hanya 7 kriteria sekarang sampai ke 9. Dan tugas kita lebih berapa ya? Karena nanti kalau tugas kepangan biasanya hanya dengan bukti fisik saja. Kalau ia melakukan di klinik dari aksesor nanti minta dan diajak. Ibu dan Bapak dosen itu harus mengajar di kelas sesuai dengan yang beliau minta. Sama kan? Ibu dan Bapak juga harus siapanya semacam itu. Jadi kita nanti akan ditunjukkan. Mana rancangan pembelajaran kita? Kalau Ibu dan Bapak mungkin mau belajarnya. Kalau kita RPS. Sama.